Intro Menyambut datangnya hubungan suci Ramadan keatusan anak panti pesantren di Surabaya mengikuti pawai tarikh Ramadan di salah satu perguruan di kemudian Surabaya. Minggu pagi dengan membawa sepanduk dan tulisan poster peatusan anak panti antisias mengikuti pawai Ramadan dan berkeliling kampung. Intro Sementara itu ketua panitia acara tarikh Ramadan Ferry Uni Anthony Sabotra menjelaskan kegiatan ini melibatkan 22 panti Muhammadiyah di Surabaya. Mulai dari ujung timur Surabaya, barat, utara, selatan, tumplek-blek berkumpul dalam tarikh Ramadan Unut dan berharap semoga Ramadan Taufi anak-anak panti selalu diberikan kesehatan. RMPKS Majelis Pelayanan Kesehatan Sosial Pembinaan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya bersama segenap panti asuan LKS Muhammadiyah Surabaya tumplek-blek berkumpul di perguruan Muhammadiyah Karangbilang pada pagi hari ini dalam rangka untuk tarikh Ramadan, menyambut Ramadan. Ingin mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat, mengingatkan masyarakat bahwasannya bulan puasa sebentar lagi tiba. Sertanya yang kami hadirkan ini dari seluruh pelosok kecamatan yang ada di kota Surabaya. Jadi ada mulai dari ujung timur Surabaya, barat, selatan, utara, insya Allah tumplek-blek dengan perwakilan minimal per LKS Muhammadiyah itu 10-15 orang. Jadi total hadir 400-an. Menambahkan selain pawai Ramadan juga diselar pelantikan Kepala Panti Muhammadiyah di Surabaya dan menampilkan seni dari santri beberapa panti. Sarit Ahmad, Surabaya TV